Selamat datang Sobat Topreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart Nah sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy A12 Kasusnya lupa kunci layar ya Disini ada keterangan terlalu banyak percobaan buka kunci yang salah Harap tunggu 3 jam 55 menit ya Jadi ini artinya sebelumnya si user ini sudah mencoba berkali-kali ya Bisa jadi ini puluhan atau ratusan kali dicoba ya Sampai hampir 4 jam ya 3 jam 55 menit membuka kunci yang salah Dan menunggu mencoba lagi seperti itu ya Oke nah kemudian disini kita akan lakukan hard reset Caranya ada 3 langkah ya Yang pertama karena handphone ini tidak bisa dimatikan ketika lupa kunci Kita akan coba matikan paksa dengan cara menekan volume bawah dan tombol power Kemudian setelah handphone mati tekan volume atas dan tombol power saja Setelah handphone nyala lepaskan tombol powernya dan tetap tahan volume atas Nah ini seperti ini Ini kita tanpa menggunakan kabel pengecasan ya Kita coba apakah ini berhasil Jadi ada 3 cara ya Yang pertama kita coba tanpa menggunakan kabel casan ataupun kabel data yang terhubung ke komputer Nah ini kalau dia muncul tulisan samsung seperti ini Artinya handphone ini loading ya Jadi tidak berhasil melakukan hard reset Nah cara yang kedua Di sini saya menggunakan kabel casan ya Kabel casan yang terhubung langsung ke kontak casan Nah ini kita akan coba dulu sampai loadingnya selesai Dan nanti kita akan coba praktekkan dengan cara yang sama Oh ya kita lepas dulu ya kabelnya Ini kabel pengecasan yang menggunakan adapter ya Oke setelah ada presentase baterainya Kita matikan paksa tekan volume bawah dan tombol power Kedua tombol ini tekan dan tahan ya Sampai handphonenya mati Dan kalau sudah mati Pindahkan volume bawah ke volume atas Nah ini malah Apa ya Ada logo petir seperti ini Artinya handphone ini sekarang posisi mati ya Oke Karena handphonenya posisi mati Kita tinggal tekan volume atas dan tombol power saja Kita coba tekan volume atas dan tombol power saja Sampai handphonenya menyala Kalau sudah menyala seketik ini Lepaskan tombol power tetap tahan volume atas ya Seharusnya ini bisa masuk di Android menu recovery ya Tapi kita coba tunggu apakah berhasil ya Kita tunggu Nah ternyata gagal juga karena muncul tulisan Samsung seperti ini Artinya ini lolos dan handphone booting kembali ya Oke ini kabel casan kita lepaskan Kemudian kita gunakan kabel yang terhubung ke PC Ya ini dia Sebenarnya fungsinya sama Yang terhubung ke PC juga Hanya memancing agar handphonenya mengecas saja ya Jadi pengecasan yang menggunakan adapter Dan Cas yang terhubung ke komputer Itu fungsinya sama Hanya memancing agar handphone bisa mengecas Oke setelah ada persentase baterai mengecas Kita matikan paksa lagi Tekan tombol power bawah Eh tombol volume bawah dan tombol power Kedua tombol kita tekan Sampai handphonenya kita paksa mati Setelah itu lepas tombol volume bawah Tahan volume atas Dan setelah menyala lepaskan tombol power Tetap tahan volume atas Apakah ini berhasil Nah ini dia Sekarang berhasil ya Menggunakan kabel yang terhubung ke PC Memang biasanya Kadang-kadang seperti itu ya Agak aneh-aneh Samsung ini Oke setelah masuk di Android Recupery Disini seperti biasa ya Kita gunakan volume bawah Arahkan ke Wipe data factory reset Kita tinggal klik-klik saja volume bawah Arahkan ke Wipe data factory reset seperti ini Kemudian Kita tinggal tekan ok Menggunakan tombol power Kita tekan ok Menggunakan tombol power Kemudian klik sekali volume bawah Arahkan ke reset setelan pabrik Nah ini Ya klik sekali saja volume bawah Reset ke setelan pabrik ya Tekan ok menggunakan tombol power Kemudian proses wipe data Berjalan Kita tunggu sejenak Ini hanya hitungan detik saja Mungkin Bisa 5-10 detik dan proses wipe data nya selesai Kita tunggu sejenak Sebentar Ya Oke Kalau sudah selesai Pilihannya reboot system 0 Tinggal tekan tombol power saja Untuk reboot system nya Dan kemudian handphone restart disini ya Kemudian untuk proses booting loading nya Agak lumayan lama Kita bisa letakkan saja handphone nya Kemudian kita tinggal tunggu saja Ya jadi disini kita coba Tadi yang pertama tanpa menggunakan kabel Terus menggunakan kabel casan yang terhubung ke adapter casan Kemudian kabel data yang terhubung ke komputer Jadi yang ketiga tadi yang berhasil ya Oke dan sedikit tambahan info Buat teman-teman Ketika handphone kita lupa kunci layar Terus kita melakukan reset ulang Atau hard reset Itu artinya akan menghapus semua data internal di handphone Ya ya foto, video, dokumen, kontak dan lain-lain nya Itu akan hilang dan terhapus Oke sudah selesai Loading booting nya masuk di alaman awal Selama datang seperti ini Kemudian disini Kita masih ada kerjaan lagi Kita setting atau kita set up Kalau biasanya handphone ini habis di reset Pastinya akan terkunci FRP akun google nya Nah ini kita coba ya Apakah minta dihubungkan ke jaringan internet Ketika kita lewati Disini ada notifikasi koneksi jaringan Diterlukan untuk melanjutkan pengaturan Sambungkan QIP atau data seluler Seperti itu ya Jadi artinya handphone ini masih terkunci FRP akun google Dan masih meminta login dengan akun google yang lama Yang sebelumnya sudah pernah dibuatkan ke handphone ini Jadi kalau sudah seperti ini Disini wajib kita koneksikan ke jaringan internet Ini kita coba menggunakan jaringan internet ke WIP dan kemudian kita set up Sampai di halaman akhir verifikasi akun anda Biasanya seperti itu buat teman-teman Yang masih ingat akun google nya Silahkan login kan saja ya Akun nya email dan password nya ya Kalau sudah benar berarti handphone akan berhasil Dan masuk ke halaman menu dan bisa digunakan kembali Nah ini awalnya menggunakan pin ya disini Kita bisa gunakan akun google saya Dan sampai di halaman verifikasi akun anda Yang masih ingat akun google nya disini silahkan login kan saja Namun buat yang lupa akun google nya Tentu saja kita masih ada kerjaan lagi Yaitu meng-bypass FRP akun google nya Dan cara bypass FRP nya Videonya sebelumnya sudah saya upload Nanti link videonya saya taruh di kolom deskripsi Teman-teman bisa simak saja Oke sampai disini sekian dulu Terima kasih dari saya Joko Kendiusmat Sekiranya video ini bermanfaat Buat teman-teman yang bisa bantu kami semangatnya Dengan cara menekan tombol subscribe dan like nya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan akhir kata salam Oh breaker handphone Oke Oke Kita ketemu lagi di video selanjutnya